Intro Salah seorang pemuda lulusan akuntansi di salah satu universitas di Bandung, Banting Setir, menjadi pengusaha dengan memanfaatkan hasil bumi yang melimpah. Berawal usaha merintis sejak 2015 hingga sekarang. Jadi dari usaha dan kerja kerasnya, kini dirinya bisa meraih keuntungan 35 juta dalam setiap bulannya. Umbi-umbian yang tumbuh subur di Kabupaten Sumedang, khususnya di desa Cilembu, sudah banyak orang yang tahu akan kualitas dan rasanya. Hingga banyak masyarakat yang menjadikan ubi Cilembu sebagai makanan keluarga atau sebagai oleh-oleh bagi sanak saudara. Namun di tangan Sopian Iskandar, ubi Cilembu ini diolah menjadi cemilan yang mempunyai rasa berbeda dari yang sudah ada. Ubi Cilembu ini dijadikan keripik ubi yang tentunya diberi bumbu bermacam-macam rasanya agar lebih menarik perhatian pembeli. Sopian mengemas dagangannya dengan berbagai bungkus yang menarik perhatian. Dulu tahun 2011, dulu kan lagi kuliah dulu di Bandung. Kemudian dosen itu membuat challenge gitu. Bahwa kita membuat satu produk, terus kita bikin produk ini semenarik mungkin, terus kita pasarin. Nah, kebetulan dulu kita karena emang orang kampung, ngeliat potensi daerahnya itu banyak ubi-nya. Nah, dari sanalah kenapa enggak kita jadiin bahwa sumber daya alam yang ada, karena ini juga makanan, kenapa kita enggak jadiin bahwa semua yang berasal dari kampung bisa ke kota, bisa jadi uang. Aduk sumbernya malu ya. Dulu itu sumbernya tercetusnya karena dulu itu saya kerjanya di Jakarta, beban hidup di sana saya pikir lebih besar dibanding penghasilannya. Kemudian saya memutuskan untuk krisen dulu tuh. Yaudah lah kita balik lagi ke kampung, buka usaha. Dulu modalnya cuma Rp. 300.000, itu juga menjual perhiasan amat. Untuk harga, kita ada beberapa perbedaan ya, antara misalkan kemasan, kemasan yang biasa, kemasan yang pouch gitu, terus kita juga jual curahan, curahan itu yang kiloan, untuk pemasaran wilayah Sumedang sendiri, ya Jawa Barat gitu udah masuk, hampir semua kota lah di Jawa Barat, terus paling Jawa Timur, Jawa Tengah udah keluar pulau-nya, sampai ke Pahlema, ke arah Barat, ke timurnya, ke Nusa Tenggara Barat udah udah masuk. Untuk omset, ya yang banyak omset kadang fluktuatif ya Pak, tapi rata-rata ya seribu bungkus bisa tak bisa keluar. Sebenarnya gini, untuk anak-anak muda, jangan pernah takut untuk mencoba segala sesuatu, karena apapun yang kita kerjakan, berawal dari keberanian untuk mencoba terlebih dahulu.